Lima fakta menarik dual Real Madrid versus Kadis pada pekan ke-34 La Liga 2023-2024. Lima babak pertama berjalan berimbang bagi kedua tim. Madrid punya peluang bagus dari sepakan jarak jauh Eder Militao. Sedangkan, Kadis mendapat peluang bagus dari Ruben Sobrino yang di-block Nacho. Empat tidak ada gol pada babak pertama, Madrid kemudian memecah kebuntuan pada menit ke-51. Usai melakukan aksi individu, Brahim Dias melepaskan tendangan keras yang membobol Gawang Kadis. Madrid unggul 1-0. Tiga, pada menit ke-66, Ancelotti memainkan Jude Belingham. Dua menit kemudian, pemain asal Inggris itu mencetak gol usai menerima umpan Brahim Dias. Real Madrid unggul 2-0 dan semakin nyaman mengendalikan alur permainan. Dua, Joselu menutup pesta Real Madrid lewat gol yang dicetaknya setelah beberapa peluang yang dia lewatkan. Joselu bikin gol lewat asis Nacho. Madrid menang dengan skor 3-0. Satu, Real Madrid juga sukses mengunci gelar juara La Liga lebih cepat berkat dua tim yang ada di peringkat 2 dan 3 Barcelona dan Girona. Girona, yang berambisi finish di tempat kedua, sukses mengalahkan Barcelona 4-2 beberapa jam kemudian. Begit